Fungsi utama suple pump adalah, untuk menisap bahan bakar dari dalam tangki, menaikkan tekanannya sampai maksimal 160 MPa, dan dikirimkan ke komponen common rail. Di dalam suple pump sendiri terdapat beberapa komponen, seperti plunyer, check valve, cam ring, suksen kontrol valve SCV, dan sensor temperatur bahan bakar. SCV mempunyai peran penting untuk mengatur volume bahan bakar yang dinaikkan tekanannya. SCV ini semacam katuk solenoid di mana pembukaannya dikontrol secara optimal oleh ECU, berdasarkan tekanan yang ada di dalam common rail. Sensor temperatur bahan bakar berfungsi untuk mendeteksi temperatur bahan bakar atau solar. Nilai pembacaan sensor ini digunakan sebagai koreksi penentuan volume injeksi. Nah sobat, begitulah fungsinya. Terima kasih telah menonton!